indonesia merah darahku putih tulangku kok gak bersemangat banget sih kenapa lagi melamun apa? 021 how my ass is you back with me queen back with me christian sekarang kita kembali untuk meriah hari ini gue lagi good mood pol kenapa dulu good mood? karena gue memakai a good outfit kamu berpikir seperti ini pertama ini adalah koleksi yang sudah bisa di purchase di website kok ya? iya betul di website nya eksklusif di www.antidotstudios.co nah kita sedikit sebelum ngomongin lokal brand ini masih ada hubungan sama lokal brand nih? iya bener udah sold out belum? ada beberapa SKU nya yang puji Tuhan sudah sold out ini yang dipake sama oh kekencangan ini yang dipake keke sudah sold out kita udah open PO dan sold out lagi open BO PO P Purchase order gak boleh diganti pake P iya karena jadi DENIP betul jadi DENIP nanti ayo mikirnya awal ya hati 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 jadi tag nya pun berbeda kok ya dan ini kayaknya tag terbesar nih iya bener dari semua koleksi antidote yang mana gue liat ya bener ini tag terbesar yang ada di punggungnya keke sekarang boleh mungkin boleh dibantu kek enggak belum keliatan nah iya bener sekali ini tag terbesar jadi sangat spesial karena ukurannya ged karena kan memang kalo kokpol kalo anj** yang ini juga gak kalah spesial karena ini juga pertama kali tag nya antidote warna dasarnya iya berwarna gak tag nya besar karena kolep sama orang besar ya harus besar ya wih bagus gue bahkan gak kepikir amin 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 jadi silahkan di support guys untuk jangan ngaku-ngaku lah gue tuh follow koakuin gue tuh subscribe koakuin gue belajar mix and match dari koakuin aduh kok tapi kolepan lo brandnya mahal eh namanya orang dagang ya balik modal perlu cari uang perlu jangan marah-marah kan role asuk gua kok lu marah bukan brand bapak iya bukan brand saya marahnya personal sekali oke lah berarti hari ini kita masuk ke session react apa nih ko? nah kita mau nge-react temen-temen kita lagi lagi react subscriber yang pakai local brand bingung loh goko kenapa? kok mereka masih subscribe ya? padahal di reactnya gini-gini doang bang bener juga ya tapi ya thank you ya thank you thank you jadi mereka semua OOTDN nya pakai local brand makanya disini kita juga pakai local brand local brand full outfit local brand semuanya tentu saja tentu saja fake fake okay local brand antidote local brand issue 42 local brand hidden heritage wah local brand semua lo? local brand apa? all march antidote studio blank studio eh blank studio iya bener blank studio gua hampir lupa namanya dogmarch payung itu berarti yuk langsung ke reviewnya yuk petreng ga? petreng ga? dari sama rinda oke ini dia pakai local brand ya kita coba cek dulu harusnya di next slide ada brandnya jack army official petreng ga? bagaimana ke? oke dia punya daleman itu matching sama ini ya kayak overallnya matching sama tote bagnya gitu warna tengahnya hitam terus ditambah warna-warna yang kayak keunguan gitu ga sih ini ya? betul kayak putih ungu gitu terus kalo liat tote bagnya juga oh udah ungu ungu juga putih ungu ke pink gitu oke sih ini matching banget semuanya agak kayak eboy ya tapi kalo eboy itu kan biasanya baunya skinny cuman ini pakenya yang kayak regular fit gitu 8 per 10 oh oke bagaimana kenapa ke? pertama kalo mau main layering ukuran luaran sama dalemannya harus diperhatikan ini nge-press oh luarannya terlalu nge-press ya? luarannya itu jadi kayak ga beda jauh ukurannya sama si daleman dalemannya udah asik nih longgar-longgar gitu kalo bisa cari t-shirtnya juga yang oversize jadi ininya tuh berdimensi kok kayak ga nempel iya iya kalo ini kan nempel gitu ya iya akan lebih asik ada detail disitunya terus kedua menurut gua akan lebih bagus kalo pake topi kenapa? to be honest ini lagi bad hair day ini orang kalo gue liat ya oh rambutnya kayak masih kentang gitu loh di styling lagi ga bisa tutupin aja menurut gua ini pake bini yang warnanya kalo ga merah warna ungu oh buat matchingin sama warna yang udah ada di outfitnya ya? umu udah ada temennya nih mungkin merah merah juga udah ada merah udah ada ini merah dari fontnya? oh i mean kalo mau pake tapi merah iya ada temennya dari fontnya jadi ini sebenernya idenya udah bagus selananya juga potongannya udah pas baggy cut gitu pake pelimso udah ngampo lah nih casual-casual asik cuman ya gitu kentang di bagian topi dan agak sedikit ngeganggu begitu ngeliat kok t-shirtnya nge-press banget ya? t-shirtnya nge-press ya iya jadi sama tonelnya berarti peterengga mungkin boleh coba bikin outfit ini lagi tapi coba diganti t-shirtnya pake yang lebih longgar ya? warnanya udah gausah diganti warnanya bener-bener kayak begini udah oke banget contoh ada t-shirt yang itu oversize banget ada baru launching anti dot x queen itu lumayan lebar ya? bagus bagus tapi gua ga ada warna hitem kenapa? gua ga ada warna hitem gua ga ada warna hitem ga harus ya? putih juga masuk oke coba boleh di cek ya kalau misalkan mau yang hitem tinggal official tag gampang yes bener dua itu oke banget tuh brand dari gua juga sama ke 8 per 10 juga sama lu? ya karena kalo fitnya sama sih karena fitnya juga kalo fitnya diganti ngilainya akan sempurna tapi topi menurut lu? topi menurut gua masih oke sih tanpa topi juga oke-oke aja oke oke yes petrengga dari Samarinda dan dia ini apa? pake brand Jack Army Official yes wih gue keren atmos Hanson Sanluci Hanson Sanluci 10 out of 10 ini juga 10 per 10 kalo gue ini tuh aksesori ya? oh iya iya ini pearl tapi bagus ya dia jadi kayak aksen list di t-shirtnya oh terus dia sesuaiin sama tasnya juga yang ada pearl juga ya tasnya kecil gitu ya lucu dia embracing unisex aksesori sih betul dan props banget sama sepatu wah ini sih 500 per 10 naik scorenya yang leather gitu keren deh wah ini semuanya perfect sih ini perfect fitnya bagus stylingnya juga bagus aksesorisnya bagus ini brandnya apa? gue pengen coba cek Hanson Sanluci ada Samwell Project Samwell Project sama Casual ID Casual ID Casual itu calananya ya bener ya? Casual ID Casual ID Casual jelasnya casual ini bagus banget sih 15 per 10 ini look yang very simple warnanya karena all black terus ada sedikit white gitu ya di daerah aksesori snacknya sama di tasnya tapi pemilihan fitnya dan stylingnya ya kayak di takin terus pemilihan sepatunya yang pakai leather shoes instead of pakai sneakers yang bikin look simple ini jadi ada sophisticatednya yang oh dan ini kok ya yang paling ngangkat tau gak apanya? topi nya dia pakai beret jadi itu nge tweak banget gitu biasanya kan kayaknya gak topi nya doang deh kayak dia pakai topi yang ini terus dia campur sama tasnya terus dia campur sama sepatunya jadi kayak looknya jadi very very chic gitu gak walaupun simple tapi gak simple gimana sih? paham simple tapi stylish gitu kayak simple item semua tapi oh ini orang ngerti fashion nih ini orang ngerti styling gitu ada hal-hal yang ibaratnya ketika lu ngerti formula-formula dan ber-fashion baru bisa pull off look ini oh paling setelah gua zoom nih ada satu yang gua pribadi kurs ini sebenernya gak kurs juga sih tactical itu buat gua malah kuy oh buat lu malah kuy kalo buat gua diganti hurufnya jadi RS belakangnya kurs karena looknya tuh udah very chic jadi kalo diganti pake beltnya yang chic juga misalnya yang ada belt apa namanya buckle goldnya tapi gua mikirnya bakal silpernya kayaknya keren kalo dia tuh ganti beltnya tuh yang leather warna putih terus yang slim itu juga boleh nah jadi instead of pake yang tactical seperti ini menurut gua look ini whole look ini dengan semua yang udah dia pake lebih oke kalo pake beltnya leather belt biasa aja leather belt biasa yang bakalnya gede atau yang kecil yang slim karena looknya udah very chic jadi kayaknya kalo dipakein tactical belt buat gua kayak kurang ini kurang satunya doang nih gitu cuman karena warnanya sama-sama hitam ngeblend jadi kayak keliatannya oke makanya tadi gua engah ketika gua zoom oh kok tactical belt ya gitu tapi terlepas dari itu nilainya sempurna untuk gua ini sama kalo gua malah kurangnya di kacamata kok shit oh musim nambahin shit dia pake shit yang kayak lu gini nih tapi framenya putih jadi tuh wah keren sih bakal kayak celebrity look celebrity look gitu gua ngeliatnya iya iya ini atau bahkan udah ada di runway juga bisa iya keren loh bagus 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 Hanson Sanusi 2 jempol 2 jempol juga 4 tadi Samuel Project sama Casual ID Rima Amaharani oh dia pake Scarf gua kira dasi awalnya gua juga pikir dasi pake blazer pake scarf terus celana oh dia pake rock ya buat celana ya lepas di SMA nih rock harisonen putih soalnya iya wuuu very stylish dan ini sedikit koreksi dan tips ya kalo misalkan kalian mau ambil foto low angle jangan low banget ini terlalu low iya ngeliat keseluruhan outfitnya susah oh iya 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 tapi oke lah ini kayak masih keliatan ini untungnya masih keliatan iya untungnya keliatan yang penting jangan sampe ini objeknya disini nah jangan begini nih waktu itu ada pernah objeknya disini nih foto lantai satu aduh itu terlalu low susah kan too low too low too low ini outfitnya oke banget gua ini 10 per 10 10 10 kalo lu ini oke banget tapi gua lagi berpikir ulang nih kaya coba lu dulu jelasin kayak gua sembari mencernak sebenernya gua kurang suka di bootse kok oh kenapa tipe bootse tuh yang tingginya tuh kentang iya gua liatnya kayak bootse apam oooh oke kalo mau look kayak gini akan lebih keren banget kalo dia pake bootse yang heels bootse yang heels bootse yang heels dan yang tinggi juga ga jadi ga keliatan tinggi tinggi jadi ga keliatan lagi skinnya gitu jadi langsung bootse semua gitu betul kalo misalkan pendek pun sorry gapapa kasih kos kaki tapi menurut gua yang paling matters yang bikin look ini ngangkat kalo dia ada heelsnya ada heelsnya ya yang jadi tengahnya bolong kalo ada heelsnya setuju sih bakal keren banget look ini bagus banget kalo apalagi kalo bootse yang heelsnya yang tinggi yang tinggi sekalian high heels gitu betul gua masih agak berasa kurang di awalnya ya ketika gua ngeliat dari jauh gini sekilas oh lucu ya dia kan basically ini warnanya warna-warna basic warna abu warna basic kan warna abu warna putih ada hitamnya terus tiba-tiba dia kasih touch of colors gitu di dia punya scar tapi gua dari tadi entah karena filternya karena ini lumayan filter ya warnanya tapi kayak ada yang mengganggu di area scarfnya saya sudah tau kenapa kenapa? posisi scarfnya posisinya posisinya ini terlalu exposing kenapa? scarfnya tuh udah rame menurut gua kalo lu cuman kasih sedikit glimpse of that akan lebih enak jadi hin-hin aja ini tuh bener-bener di tengah makanya gua pikir dasi awalnya dasi yang panjang banget nah terus kayak lebih disampingin gitu maksudnya ga perlu sampe terlalu nyamping banget let's say nih kalo misalkan mau sekontras ini di tengah jangan sepanjang ini let's say sampe area tight atau paha stop nah terus kalo misalkan mau disingkirkan lagi lipat dua kali lagi satu, dua biar dia lebih bervolume lebih tebel jadi dari depan pun keliatan ada dimensi di area sampingnya oke om mah sama scarf udah akrab banget tenang percaya aja sama om kalo udah ngomong itu scarf bener juga nama tengahnya scarf ini ya Dwiki Scarf Christian Scarf Squirrel Scarf woooooooooo tapi malah gua berpikir ya kayak kalo look ini scarfnya dihilangin mungkin gua akan jadi lebih suka malah betul karena scarfnya ini terlalu di posisi yang liat gua padahal menurut gua scarf itu jangan sampe jadi point of interest yang mengalahkan outfit menurut gua tapi jadi karena itu akses yang dongkrak outfit lu karena ga ada point of interest ini kayak nyolong spot ini nyolong spot karena menurut gua disini sebenernya ini yang paling catch attention itu adalah kombinasi blazer sama kaos itu kan kayak dua genre yang di cross yang bisa jadi satu look yang bagus kan cuman orang jadi kayak terfokus ke itu apaan yang digantung ke Scarf itu atau sekalian babushka aja taruhnya di kepala oh iya bener banget kalo ini dijadiin outfit eh dijadiin aksesori di kepala mungkin gua akan lebih suka deh jadi untuk Rima Maharani pasti anda lupa ini tentang lokal brand kita belum liat lokal brand ya oh iya juga ya ampun tuh dia bener di tengah loh oh iya ya kalo di angle yang ini ya keliatan jelas dia taruhnya bener-bener gaun di tengah penting relung jualan relung jualan seperti dari namanya kan si bulan gigi ya oh oke 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 kalo pokok aku yang lagi nyari plafon juga nih bisa konteks jilatuan ya bagus bikin plafonnya ya simetris di tag nya di plafon kan soalnya iya juga bener ya bener tukang yang dateng nanti namanya ada Queen sama Christian oh bener sama Dennis dan Queen atau Yudis sama Ivan iya bener iya kalo dari gua kayaknya kalo ga ada ininya ya bener mungkin karena lu peletakannya atau kalo ga ada mungkin juga udah oke sih kalo tanpa scarf nya gua akan kasih 10x10 wah ini ini jadi 8x10 dan 8x10 yang ini 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 Iya bener. High-end low. Bener-bener, ini high-end low banget ya. Sebelum kita lanjut nge-react, kita cek dulu. Apakah dia sudah mempake local brand ya ya. Mempis Origin. Nah, kalau kau lagi pengen instalasi pintu, bisa konfirmasi. Dilihat-lihat ini Hamiyai ini memang urusan interior. Jago sekali ya. Ini Memphis Origins yang terkenal dengan berbagai macam varsity jacket. Oke, ini bener-bener kayak liat karakter dari high-end low ya. Bener-bener. Kayak anim-anim Jepang yang temen tawuran gitu. Sampai keceng. Bener-bener sih. Kayak di dalamnya ada tulisan kanji ya. Tulisan kanji, terus pake varsity. Di bawahnya juga masih ada yang pattern-nya gitu. Ini kalau ngomong dalam konteks Jepang as in high-end low. Fashion-nya high-end low gitu. Atau yang Tokyo Revenger, ini 15 per 10 ya. 5.000 per 10 ya. Didukung sama dia punya rambut juga. Hebat, hebat, hebat. Alvinayaka. Ikusora. Ikusotemera. Sampai ke, ini sepatunya juga tepat ya. Sepatunya pake plimsole gitu. Gak usah macam-macam, udah plimsole aja. Wah aduh sepatunya apa ya, Elfamous ya? Gak di tek ya sepatunya ini ya. Tapi Elfamous juga sih kayak. Tapi pemilihan sepatunya sangat tepat sih. Kayak di look yang ini, pake plimsole udah bener gitu. Mantep banget. Pake Chuck Taylor gitu. Udah bener, pake yang high top atau yang low top boleh. Itu juga imbang gitu. Kalung-kalungan pake. Kalung-kalungan juga. Pas terus juga drop apa. Siluetnya tuh pas gitu. Ya. Yang tight gak? Yang baggy banget. Ya. Dan celananya gongblok. Celananya juga gongblok. Itu yang bener-bener. Jepang-Jepang. Bener-bener. Bener-bener. Bagus. Wah. Siapa namanya ini? Nayaka bagus. Alfie Nayaka. Namanya pun agak kayak Jepang gitu gak sih? Nayaka. Nayakasan. Cocok sih. Cocok-cocok. Gak heran kalo liat Nayaka nanti ada di film-film ini ya. High and low. High and high. Penjajahan tahun. Low and low. Filosofi Romusa. Njepang. Nayaka. Cut. Wijaya Robi. Wijaya Robi. Hayden. Sepatunya. Langsung kayak kasih skor kayak. Satu. Kosong per satu. Kosong. Wee. Siap. Siap. Base Club. Java Jones Clothing. Blanc Studio. Celana kita sama. Blanc Studio. Nah lu kalo juga lagi nyari tembok yang. Udah-udah kayak. Udah cukup. Base Club. Java Jones Clothing. Lucu ya dia punya tas ya. Kayak puffer gitu. Gue suka sih ini. Ini siluet basic. Daily siluetnya gue ya. Daily siluetnya gue. Bini. Pasti abis ini lu mau kepo Java Jones Clothing. Buat nyari tas. Lumayan. Lumayan. Lucu sih ini tasnya sih. Lu banget soalnya kok. Masa? Apa yang bikin ini gue banget? Karena lu tuh suka apa ya. Misalkan lu berpakaian normal. Seperti status hari-harinya. Ada aja satu item tuh. Itu yang eksentriknya nih. Kayak misalkan. Oh. Ini kan kayak puffer nih. Jadi lu bisa bawa-bawa itu. Terus tas yang apa tuh. Gue lupa yang kayak tas cewek. Hah? Tas yang mana ya? Yang gue foto di studio dulu. Awal-awal Zero to One. Yang gue pinjem buat foto. Gue pake cara pendek. Belajar terus tasnya tas. Anil lu. Anil lu. Kayak gitu lu kan suka. Apa ya? Compartment-compartment yang bentuknya tuh gak basic gitu. Lu suka pake itu. Apalagi siluetnya kan kayak gini-gini. Masih banget sama lu nih. Dini. Hoodie longline. Tanah regular fit. Nih imso. Ini gue suka sih. Ini gue suka. Wijaya Adrian. Wijaya Adrian. Namanya juga... Mana Adriannya? Gak ada kan? Gue pikir namanya beneran Adrian. Lihat. Skor dari gue. 10 per 10. 10 per 10. Warnanya ini juga sangat-sangat baik. Hmm. Biru ketemu earth color. Ya. Jadi tuh gak boring gitu. Ya, ya. Enak loh ngeliatin. Earthy tone ya. Karena warna langit dan warna nature. Warna coklat. Foto-nya juga ada tubuh-tumbuhan. Ada hijaunya juga. Ya. Dari segi siluetnya dan pilihan cuttingnya gue juga suka. Dia punya longline-nya juga oke banget. Pas. Dari semua yang udah kita rieks sampe so far ini. Ini yang paling keren menurut gue. Oh buat lu paling keren ini. Oh. Kayanya gue berbeda. Kalau gue yang paling keren yang. Yang pake beret. Yang pake beret. Itu keren. Gini. Ini juga keren. Tapi konteksnya ini daily. Kalau yang itu statement. Statement. Kayak pas yang USS kemarin. Lo daily gue statement. Ya. Bener statement. Ya. Bener. Ya. Amirul Cahyo. Wih ini tuh outfit-outfit local pride banget nih. Kita coba cek dulu ada apa aja yang dia pake disini. Oh. Oh. Hierarki Studio. H.D. H.G. Basic Labs. Warrior Official ID. Di sini 021 Himai juga bikin tembok. Gue udah tau. Gue udah tau ya. Gue diimah. Pasti dia. Dia gatel buat ngelajut. Gue baru ngomong dia udah ketawa. Belum selesai ngomong. Ini pemilihan outfitnya juga oke. Warna-warnanya juga oke. Kayak. Semuanya basic color terus dia pake warna navy gitu. Di luarnya. Betul. Jadi kayak ada sedikit apa ya. Ada warnanya gitu dikit. Bener. 10 per 10. 10 per 10. Oke kalo gue coba jelasin dulu kek. Karena gini kok. Ngomongin warna beneran kayak lo bilang nih. Ini tuh warna-warna yang mendem. Tapi harmonis. Birunya biru navy. Merahnya juga cuman least. Selananya itu warna-warna sand. Beige color gitu. Ngedukung banget sama si City 70 nya. Yang warnanya tuh basicnya off white soalnya kan. Jadi masih gak yang ngejreng banget gitu loh. Nah. Terus outfit-outfit kayak gini tuh paling enak kok. Sebenernya buat enak stories. Kenapa? T-shirt oversize. Di combine sama Vez. Rompy. Lu tuh bisa explore dikalu. Gelang bakal keliatan banget. Kalo pake berdasar banyak cincin apa. Anting. Kalo suka pake anting kayak Gita. Lu pake anting juga nih ya. Pake ya. Dan ini pembinaan kacamatanya kok. Ngangkat, look banget. Karena bukan kacamata baca gitu loh. Kacamata stylish. Iya, iya, iya. Kacamatanya gitu. Yang bentuknya ellipse. Ah, ellipse. Gue mau ngomong oval tadi. Ellipse. Karena dia lebih pipih gitu ya. Pipih. Terus rambutnya juga stylingnya tuh yang dead style jaman dulu gitu. Ini kalo dia bawa tas cat-out bag gitu. Cocok banget sih. Yang di teng-teng gitu ya. Jangan yang selempang. Karena sayang nih udah pake vest nanti bentuknya jadi berantakan kalo pake yang selempang gitu. Betul. Dan pake ini juga keren kok. Fanny pack. Dead style ini sekalian. Dead style ini ya. Tas pinggang. Berarti ini juga pake bucket head cocok nih harusnya. Ya. Pake bucket head warna navy juga gitu. Cuman sayang sih kayak. Nah ini rambutnya kalo lagi keren kayak gini. Gue juga lebih demen expose rambut ketika ngutupin. Kalo dari gue ini skornya. Pemilihan fitnya memang tepat sih. Pemilihan warnanya juga oke. Pemilihan fitnya oke. Karena pemilihan fitnya ya. Karena basic outfit bisa keliatan bagus kalo cutting dan fitnya tepat gitu. Iya. Dan disini dia pemilihannya tepat sih. Jadi dari gue juga 9 per 10. Oh ga sempurna. Lu berapa tadi? Sepuluh. Sepuluh. Ternyata sedikit ngeleset. 9 per 10. Karena gue akan lebih suka kalo dia pake. Dengan look ini. Kalo ada tote bag sama ada topi deh. Nah ada bucket head gitu. Oh topi nya juga. Atau bini hat. Bini hat. Bini masuk. Bini yang ini. Bini atau bucket. 15 per 10 kalo tambah 2 itu. Bini hat nya warna beige kayak. Antara beige atau gue pikir warna navy juga kayak. Navy sih tote bag. Oh iya iya iya. Bisa bisa. Oke. Amirul Cahyo. Letravile Coffee Jogja. Wah. Manik. Wah keren banget ini. Si manik. Oh manik. Pantes kalo manik mah. Udah pasti keren bajunya. Iya. Pakai pantopel lagi. Terus. Celananya ini. Warna ungu gini. Iya. Bootcut. Wah. Ini back to 70s ini. 10 per 10. Ini mah 20 per 10. 20 per 10 ya. Ini 20 per 10. 2022. 2022. Karena udah mau ganti tahun. Skornya 2002 per 10. 2022 per 10. Bagus. Bagus banget. Stylish banget. Coba kita next ya. Jadi manik ini sesama fashion content creator harusnya. Iya tuh. Louis Vuitton. Wah. Abis itu pake. Rufio Inlander. Silver Place. 5 per 10. Kenapa? Local brand. Gak pake local brand. Oh Louis Vuitton. Dia pake. Dia ini. Honoring Virgil Abloh. Mendiang Virgil Abloh. Yang terlalu mendadak ya. Emang iya ini. Gak tau gue. Jangan belain banget dong. Bentar-bentar bagus outfitnya. Iya bener juga ya. Ya. Terlepas dari dia tidak pake fully local brand. Tapi gak tau ya. Apakah semua. Aksesori ya. Pindah doang. Oh iya cuman brushnya doang kek. Gak apa-apa lah. Cincang. Eh. Eh. Jangan mabuk. Kan minumnya jus tadi. Bukan. Bukan amer. Ini cuman pindah doang kek. Jadi it's okay lah. It's okay. Terus dia juga berani sekali ya. Pakai nail polish. Oh udah banyak kok. Udah banyak sih ya. Keren keren keren. Wah ini keren banget. 2022 per 10. Ini keren banget. Ini kayak. Gue suka banget kok ngeliat celananya. Ketemu sepatunya loh. Pas gitu. Bootcut. Terus yang lancip gitu ya. Iya. Gokil. Bener bener bener. Ini mungkin gue mau sedikit bias. Karena gue juga suka banget sama. Gue bukan anak sneakers. Jadi gue memang pecinta fashion gitu. Dan. Kalau teman-teman biasanya yang baru suka dengan fashion. Datangnya dari dunia streetwear. Dan karena dari dunia streetwear. Masuknya ke footwear nya. Sneakers dulu. Sneaker hat. Sneaker hat. Jadi mungkin pesan gue disini adalah. Teman-teman terutama yang suka dengan sneakers. Dan jarang untuk explore pakai leather shoes. Coba deh. Buat explore pakai leather shoes. Karena banyak sekali look-look yang seperti ini. Sebenernya kan street look gitu ya. Tapi ketika di combine nya sama leather shoes. Look nya jadi lebih tepat gitu. Betul. Terutama di outfit ini yang dia pakai jazz gitu. Tapi atasnya kan street banget. Dia pakai beanie hat. Cuman ketika bawahnya pakai bootcut. Terus bawahnya pakai sneakers. Bukan agak bagus. Bagus. Tapi ketika kalian pakai leather shoes. Kalian bisa nemuin look yang. Mungkin selama ini belum. Belum kalian bisa dapetin. Karena belum explore di leather shoes. True. Ini khusus buat teman-teman yang. Mungkin kurang ber-explore di penggunaan leather shoes. Lu abis lu? Abis. Ya kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu untuk semua contestant. Thank you so much buat teman-teman yang sudah bergabung di react 021 ini. Thank you so much. Dan ini konten juga menambah wawasan kita ya. Oh iya dong. Jadi banyak tau local brand. Local brand baru nih. Iya. Oke guys. Itu dia react 021 ya. Hashtagnya. Kayak ini hashtag baru sebetulnya. React 021. Khusus local brand. Tapi episode keduanya berarti harus full head to toe. Full. Local brand. Full head to toe local brand. Deal ya. Oke berarti kita langsung bikin lagi. React 021. Episode kedua harus local brand full. Dan harus ada antidote ex-queennya minimal. Kalau nggak usah di react. Kalau misalnya kayak manik lagi itu udah nggak qualified baru 2. Udah nggak qualified. Meskipun cuma sekecil upil udah nggak boleh. Nggak boleh. Harus semua dari alasnya bahwa sampai color itu juga local brand. Kalau sampai color boleh lah. Kalau color boleh. Karena color nggak keliatan. Karena nggak keliatan bener. Tapi nggak boleh. Nggak boleh kalau colornya keliatan Calvin Klein. Nggak boleh. Karena itu international brand. Tapi kalau colornya GTman. Itu emang indah. Kayaknya rider. Liatnya kesini. Kayaknya rider yang indah. GTman memang bukan lokal. Lokal tau GTman. Lokal. Slogannya aja. GTman anti-slip. Iya. Lokal brand. Nanti kita research dulu ya. Rider. Card kali ini. Atem bener. Iya. Tora Sudiro. Oke. Oke. Langsung dijadwalkan nanti ya. Yudis yang akan kasih tau. Kita langsung sebar di sosmed. Untuk bikin round 2. Dari React 021. Full local brand. Head to toe. Thank you so much buat temen-temen yang sudah nonton. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa kalau belum subscribe. Tombol subscribe ada di sekitar situ. Di like. Di share ke temen-temen semuanya yang suka dan tidak suka fashion. Karena kalau kalian tidak suka fashion. Hukumnya dosa. Enggak. Enggak. Kalau kalian mau request lagi. Berikutnya kita bikin konten apa. Boleh banget. Tapi yang penting pakai hashtagnya. Tantangin 021. Yes. Kalau gitu. Eh kalau gitu. Terus kalau kalian mau bikin look. Mau di feature di Instagram 021. Juga bisa. Tapi pakai hashtagnya. Steal the look 021. Steal the look 021. Jadi jangan lupain 2 hashtag itu. Thank you for calling 021. This is Christian. This is Queen. Bye bye. Tuh kenapa Yudis ketawa sih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.